Halo guys, jumpa lagi di Ruang SenjaID dan pada kesempatan kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial yaitu adalah cara tips mengatasi HP Xiaomi kalian yang mungkin panas, hangat, ataupun boros baterai dan cara ini juga termasuk universal, jadi tidak hanya untuk MIUI 13 saja, untuk MIUI 12 juga kalian bisa terapkan nah disini kita akan mengoptimalkan untuk settingan pada HP Xiaomi ini ini berlaku buat sobat yang ingin mencoba tips ini untuk mengurangi panas atau hangat pada HP kalian masing-masing entah itu panas jika dibuat main game atau hanya sekedar sosmed saja dan juga dapat membuat baterai kalian menjadi lebih irit, karena saya juga menerapkan settingan ini oke langsung aja kita masuk ke dalam tutorial yang pertama tips yang pertama adalah periksa jaringan sinyal atau internet provider di daerah kalian masing-masing pastikan kalian memakai provider yang bagus di tempat kalian, karena ini sangat mempengaruhi ya minimal dapat 3 bar seperti ini ya, jika kalian mendapat 1 atau 2 bar itu akan membuat sinyal internet kalian jadi tidak stabil dan bisa jadi HP kalian menjadi agak hangat jadi lebih baik pilih internet provider yang stabil di area kalian masing-masing ya minimal 3 bar ke atas itu adalah tips yang paling tasar sebelum kita masuk ke dalam pengaturan settingan yang selanjutnya oke setelah ini kita masuk ke dalam tips pengaturan oke pada tips yang kedua adalah kita menonaktifkan fitur NFC yang ada pada kaya pusat kontrol jika untuk fitur NFC ini sedang tidak digunakan, lebih baik kalian nonaktifkan aja lalu setelah itu kita juga bisa menonaktifkan settingan lokasi GPS pada HP kita ketika sedang tidak digunakan nah jadi disini tinggal kita klik aja setelah itu kita klik tutup pastikan di kaya pusat kontrol tidak ada lagi NFC dan juga GPS yang berjalan pada latar belakang setelah itu agar HP kita lebih hemat baterai kalian bisa aktifkan penghemat baterai yang ada pada pusat kontrol nah disini kita klik aja maka akan muncul notifikasi seperti ini dan untuk warna baterai kita menjadi warna oranye fitur ini akan melimit performa sehingga menjadi baterai lebih hemat dan juga HP jadi tidak mudah panas oke lalu untuk tips berikutnya yang biasa saya lakukan kita masuk ke dalam aplikasi keamanan setelah itu kita klik fitur meningkatkan kecepatan yang ada pada menu keamanan ini kita klik aja nah setelah ini kita klik aja tingkatkan kecepatan yang ada di bagian bawah biasanya saya lakukan ini sehari sekali teman-teman untuk merefresh RAM dan menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang oke untuk tips berikutnya agar kita bisa melihat lebih detail aplikasi apa saja yang berjalan di latar belakang kita bisa masuk ke dalam pengaturan dan setelah itu kita geser ke bawah kita cari menu baterai nah setelah itu kita klik aja di bagian menu baterai selain penghemat baterai yang sudah kita aktifkan tadi kita bisa scroll ke bawah teman-teman nah kita geser ke bawah disini akan tampil rincian aplikasi atau game yang sudah kita gunakan namun masih berjalan di latar belakang contohnya seperti ini disini muncul aplikasi atau game yang tadi sudah saya gunakan namun jika kita sudah tidak memakai lagi kita bisa klik yang di bagian tulisan paksa henti kita klik aja setelah itu kita klik ok oke jadi ini akan menghentikan aplikasi atau gamenya pada latar belakang ketika kita sudah tidak menggunakannya lagi nah begitu pun pada aplikasi lain yang menurut kalian cukup besar memakan baterai ketika kalian sudah tidak menggunakan sebaiknya kalian klik paksa henti teman-teman tapi jika kalian masih menggunakannya kalian tidak perlu klik paksa henti oke lalu yang di bagian atas juga ada memperbaiki dua isu konsumsi baterai yang dimana ini adalah saran dari fitur Xiaomi kita bisa klik yang paling bawah sendiri diantaranya untuk saran bisa hidupkan mode gelap dan juga jangan bangunkan layar saat ada notifikasi kalau sudah kita bisa centang keduanya disini akan beralih ke mode gelap ya teman-teman mode gelap itu setahu saya lebih hebat baterai ya guys ya oke kita lanjut ke tips berikutnya untuk tips berikutnya seperti biasa yang aku sering lakukan pada HP Xiaomi yaitu aku restart HP minimal 3 hari sekali gunanya adalah untuk menyegarkan RAM dan juga memperlancar HP kita kembali ke kinerja semula seperti biasa untuk caranya sangat mudah sekali kita klik aja turn off disini kita klik lalu kita tunggu selama 5 atau sampai 10 menit misalnya kalian bisa sambil tunggu pada saat makan atau pada saat mandi setelah itu kalian hidupkan lagi untuk HPnya dan maka untuk HP kalian akan menjadi lancar dan kembali ke kinerja semula oke untuk langkah selanjutnya agar HP kalian itu tidak cepat panas kita bisa masuk ke dalam pengaturan lalu setelah itu kita ketikan aja berizinan yang ada di bagian atas kita klik berizinan seperti ini lalu akan muncul seperti ini kita klik aja teman-teman salah satu di antara tulisan berizinan ini nah kita klik seperti ini lalu setelah itu kita klik di mulai otomatis nah disini adalah aplikasi yang dapat berjalan otomatis di latar belakang dan mungkin kalian ingin menonaktifkannya ketika ada aplikasi yang menurut kalian tidak sering kalian pakai jadi bebas kalian bisa menonaktifkan aplikasi yang menurut kalian jarang pakai ataupun tidak pernah dipakai tapi jika menurut kalian itu adalah aplikasi penting itu kalian bisa aktifkan aja guys oke untuk langkah selanjutnya ingin menghemat baterai yang lebih kita bisa masuk ke dalam menu kecerahan yang ada pada pusat kontrol nah seperti ini kita tahan aja untuk menu kecerahannya lalu pastikan disini bahwa kecerahan otomatis sudah kalian offkan dan juga untuk mode sinar matahari juga kalian nonaktifkan biasanya itu memang mode ini aktif sendiri ya pada bawaannya nah jika kalian ingin lebih hemat baterai kalian bisa nonaktifkan keduanya teman-teman nah mungkin jika kalian lebih ingin maksimal kita bisa mengaktifkan developer option dimana untuk cara mengaktifkan developer optionnya itu kita bisa klik versi MIUI di beberapa kali ketuk sampai muncul mode developer ya teman-teman nah disini setelah itu kita bisa kembali ke dalam settingan menu kita geser ke bawah lalu kita cari yang namanya setelan tambahan setelah itu kita masuk ke dalam opsi pengembang teman-teman lalu setelah itu kita bisa geser ke bawah kita cari yang namanya adalah skala animasi jendela skala animasi jendela skala animasi transisi dan animator kita ubah menjadi animasi mati atau kalian juga bisa ubah ke skala animasi 0,5 jadi tergantung selera aja guys kalian bisa pilih yang animasi mati atau skala animasi 0,5 setelah itu kita geser ke bawah kita cari yang namanya adalah jangan simpan aktivitas dimana ini adalah untuk membatasi jumlah aplikasi yang akan bisa berjalan pada latar belakang nah jika kalian aktifkan kalian pilih batas prosesnya nah jika RAM kalian itu kecil di bawah 4GB kalian bisa pakai yang maksimal 1 atau 2 proses ini adalah fitur membatasi aplikasi yang berjalan pada latar belakang sehingga dapat membuat HP kita itu tidak cepat panas dan untuk RAM kita itu tetap lega teman-teman oke lalu untuk tips berikutnya dari ruang senjak ID dimana mungkin jika kalian sudah merasa nyaman pada versi MIUI yang kalian gunakan contohnya disini aku ada di versi MIUI 13.0.3 dan pada posisi ini tidak panas, tidak boros dan lain sebagainya jika menurut kalian sudah nyaman kalian tidak perlu update versi MIUI yang terbaru tapi jika mungkin kalian memang ingin mencoba untuk versi MIUI yang paling terbaru dan itu terserah kalian teman-teman tapi jika saya jika dirasa memang versi MIUI ini sudah paling oke aku biasanya non-aktifkan di setelan pembaruan untuk beberapa saat dimana untuk defaultnya itu akan aktif sendiri ya teman-teman nah biasanya aku non-aktifkan secara manual dimana untuk otomatis undo lalu untuk otomatis install itu aku juga non-aktifkan secara manual jadi kita akan tetap stay pada versi MIUI yang sedang kita pakai jika dirasa versi ini stabil tidak ada bug dan lain sebagainya oke dan mungkin tips terakhir jika HP kalian itu mungkin baterainya sudah drop kalian bisa cek pada bagian baterai ini nah disini kan ada grafik teman-teman kalian bisa lihat grafiknya apakah naik turunnya itu normal atau tidak wajar atau tidak nah jika mungkin dirasa kalian sudah pakai bertahun-tahun atau mungkin baterai kalian juga sudah melembung ya mau tidak mau kalian harus ganti baterai yang ori teman-teman jika mungkin dari segi pengaturan software sudah kalian maksimalkan tapi tetap ngedrop nah mungkin dari kondisi baterai kalian juga perlu kalian cek apakah kondisi baterai masih dalam keadaan bagus atau tidak teman-teman nah mungkin itu adalah beberapa tips dari ruang senja ID semoga dapat menjadi referensi buat kalian untuk dapat mengurangi HP yang cepat panas ataupun boros baterai pada HP Xiaomi kalian dan jika ada pertanyaan atau saran lainnya kalian bisa komentar aja di kolom komentar ruang senja ID pamit semoga bermanfaat and see you next video bye bye